Sebagai 12 kecamatan di Kabupaten Gorontalo tak masuk wilayah operasional truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Kabupaten Gorontalo secara administratif terbagi dalam 19 kecamatan. Menurut penjelasan Kabupaten Kebersihan RTH dan SDA, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, Syarifudin puluh kadang hanya 5 kecamatan yang masuk dalam wilayah operasional armada pengangkut sampah. Kelima kecamatan itu yaitu Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, dan Kecamatan Tibawa. Syarifudin menambahkan hanya sampah di jalan utama yang menjadi prioritas untuk diangkut DLH ke tempat pembuangan akhir Talumelito. Saat ini di lehak Kabupaten Gorontalo hanya memiliki 7 truk pengangkut sampah. Semuanya beroperasi di 5 kecamatan. Mengantisipasi kekurangan itu, Syarifudin menjelaskan bahwa pihaknya telah membangun beberapa tempat pembuangan sementara di beberapa titik. Selain itu, edukasi sadar sampah juga gencar disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, Syarifudin merasa hal tersebut belum juga maksimal. Meski begitu, saat ini DLH Kabupaten Gorontalo sementara mengupayakan penambahan armada pengangkut sampah.